Selamat datang di Banyang Masin Post News Video kembali lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Bersama saya Apri, inilah Crime Story Apa kabar semuanya? Sehat selalu dimanapun Anda berada Seperti biasa akan ada 3 berita yang sudah kita pilih hari ini Dan inilah 3 berita pilihan pada hari ini Berita pertama dari Pekan Baru Riau, seorang oknum polisi menembak teman kencannya pakai senjata api Penembakan terjadi pada Sabtu dini hari di depan Grand Dragon Hotel Hollywood Matem Penembakan terjadi pada Sabtu dini hari di depan Grand Dragon Hotel Hollywood Pekan Baru Korban ditembak saat menjadi Korban ditembak saat menjadi hotel Korban ditembak saat menjadi penumpang taksi online Akibatnya pelipis korban terluka dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Berikut laporan lengkapnya Penembakan terjadi pada Sabtu dini hari di depan Penembakan terjadi pada Sabtu dini hari di depan Grand Dragon Hotel Hollywood Dan tentu hal-hal yang memberatkan tidak kita jadikan ringan Kita akan proses adil-adilnya Ini nih kenapa kita harus berhati-hati dalam hal sekecil apapun Bisa jadi kejadian tersebut bermula Bisa jadi kejadian tersebut bermula hanya gara-gara ngomongan Toh nih dia kan habis ketemu temannya Terus ngomong nih ngobrol Kayaknya Gue liat kamu cocok deh sama dia Terus Serius Iya Tembak aja udah Terus ketemuan kan Ketemuan Si cowoknya ngomong nih Aku mau nembak kamu deh Terus si cewek seneng kan Bentar-bentar sebelum kamu tembak Aku instastory dulu ya Instastory kan Hey guys aku mau ditembakmu disini Duh Bukan gitu bos Bukan Maksud nembak tuh kamu ngomong Kamu mau gak jadi pacar aku Gitu Padahal kalau kamu nembak pasti diterima Pasti tuh Nembaknya pakai pistol aja Kamu mau gak Ini pacar aku Mau gak Mau ya Iya Iya Oh Berita kedua Berita kedua dari Makassar Sulawesi Selatan Berita kedua dari Makassar Sulawesi Selatan Lima pelajar dan mahasiswa berhasil ditangkap polisi setelah kedapatan meracik tembako gorilla sintetis Dari penangkapan pelaku polisi mencinta ratusan paket tembako gorilla dengan berat hampir satu kilo yang siap dar di media sosial Berikut laporan lengkapnya Para pelaku dibekuk di dua lokasi yang berbeda di dua lokasi yang berbeda di kota makassar Dua remaja ditangkap di jalan Toa Daeng Tengah membawa 57 paket tembako gorilla Sementara tiga tersangka lain ditangkap polisi di sebuah rumah indekos di jalan Abdullah Daeng Sirua Tiga orang yang berstatus mahasiswa ini tertangkap tangan saat tengah meracik tembako gorilla untuk dijual Wakasat narkoba Poresta Pesemakassar mengatakan total dari penangkapan ini jajarannya menyita ratusan paket tembako gorilla dengan berat kurang lebih satu kilogram yang siap diedarkan melalui media sosial Akibat perbuatan yang kelima mahasiswa dan pelajar ini dikenai pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling berat penjara selama seumur hidup Alkohol dengan tembako biasa Saudara V, pekerjaan pelajar, kemudian saudara MI, pekerjaan pengangguran Yang mana pada saat kami amankan di TKP pertama kedua orang tersebut Kami temukan 57 saset tembako yang kami duga adalah tembako sintetis Ketiga orang tersebut berstatus mahasiswa Dari ketiga orang tersebut kami mengamankan ada ini 78 saset tembako yang kami duga adalah sintetis Kemudian ada 4 saset lagi Kemudian ada 3 saset tembako dalam tas saudara MV Yang mana TKP kedua ini merupakan home industry Home industry dari tembako sintetis Jadi ketiga orang ini yang berperan sebagai peracik Sebenarnya mereka ini kreatif Cocok banget jadi mahasiswa jurusan bisnis Karena mereka berhasil mempraktekan wirausaha sendiri Membuka lapangan pekerjaan baru Cuma produknya aja yang salah Kenapa sih gak bikin keripik gorila Malah bikin tembakau gorila Akhirnya pindah jurusan kan Jadi jurusan penjara Berita terakhir dari Purbalingga Jawa Tengah Seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar ditemukan di rantai dan digembok Berita terakhir dari Purbalingga Jawa Tengah Seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar ditemukan warga dengan kondisi dirantai dan digembok Berdasarkan keterangan si anak Dia di Berdasarkan keterangan si anak Dia digembok dan dirantai oleh orang tuanya sendiri Akibatnya kasus ini dilaporkan oleh warga setempat ke pihak berwajib Dan saat ini kedua orang tua tersebut sedang menjalani pemeriksaan secara intensif oleh MAPOL RES Berikut laporan lengkapnya Jawa Tengah yang masih duduk di sekolah dasar ini tak mampu berbuat apa-apa Karena kaki dan juga tangannya diikat dengan rantai di rumahnya di desa Kalimana Pulon Purbalingga Jawa Tengah Berdasarkan keterangan si anak dirinya dirantai oleh kedua orang tuanya Mendengar pengakuan ini Warga pun melaporkan ke pihak desa yang selanjutnya diteruskan ke aparat polisian setempat Bocah korban kerasan oleh orang tuanya sendiri di dalam perlindungan pihak kantor dinasosial Purbalingga Sedangkan kedua orang tuanya masih menjadi pemeriksaan secara intensif di MAPOL RES tempat Dengan keadaan diikat kaki dan dikembok oleh orang tua Pada saat ini kita langsung melangkah dengan cepat bersama dengan pemerintah desa Dan berkoordinasi dengan konsep Kalimana Terlaluan banget gak sih Kasus ini menjadi pelajaran buat para orang tua Agar lebih bersabar nih dalam mendidik anak-anaknya Karena bagaimanapun juga Anak adalah buah hati kita Calon penerus bangsa Makanya buat bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah nih Mohon harus lebih sabar dalam mendidik anak-anaknya Sabar ya mbak bu sabar Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Biar gak ketinggalan video-video menarik dari channel ini Seperti biasa Saya apri pamit mundur diri Saya apri pamit mundur diri Kok pada coba Saya apri pamit Saya apri pamit Saya apri pamit mundur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Jangan lupa di Sampai ketemu di episode berikutnya Tetap di Crime Story Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe